Intro Shalom Bapak Ibu Seperti biasa mari beri salam kanan kiri muka belakang Katakan damai sejahtera bagimu Dengan senyum walaupun gak kelihatan karena pakai masker Harapannya Bacaan ini Bapak Ibu Mengerti alur ceritanya Karena ini cerita yang muncul Acap kali di sekolah minggu Atau pelayanan anak Tentang kisah Yusuf Salah satu dari 12 anak Yaakub Yang menderita Dibuang oleh kakak-kakaknya Nasibnya berubah justru Ketika tiba di Mesir Kemudian menjadi seorang pembesar yang luar biasa Nah sekarang Bapak Ibu saya mau menunjuk beberapa istilah Untuk membuat Bapak Ibu memahaminya Tolong lihat ayat 6 Lalu berkatalah Israel Buat Israel ya Aslinya Yaakub Yaakub Papaknya Yusuf Papaknya Yehuda Papaknya Simeon Papaknya Ruben Pokoknya itu Yaakub Cuma kemudian disampas dengan Israel Kan namanya disebut sebagai pejuang yang berjuang Berperang melawan Allah Waktu itu Disebut Israel Lalu kemudian Saudara juga menemukan istilah Ayat 3 Orang itu Orang itu maksudnya Yusuf Yang sudah jadi pembesar Oke Nah saya ajak Bapak Ibu mundur Untuk menemukan pasal 42 Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir Saya persingkat ceritanya Mereka dengar kabar Bahwa ketika semua daerah kelaparan Mesir tidak kelaparan Kalau Bapak Ibu tanya Kenapa Mesir tidak kelaparan Berharap Bapak Ibu Mengingat mimpi Yusuf 7 tahun masa kelimpahan 7 tahun masa kekurangan Saya gak perlu jelasin Nanti panjang banget Ada kerbau yang kurus Makan kerbau yang gemuk Dan seterusnya itu Oke Lalu kemudian Mesir yang punya gandum Kenapa? Karena Yang mengolah strategi Ekonomi negara itu Yusuf Wudia atur sedemikian rupa Saya gak perlu detail Kenapa bisa begitu Pokoknya jadilah Jadi satu-satunya negara Yang punya gandum berlimpah Yang tidak dapat efek Apapun dari kekeringan Mesir Maka si Israel Atau si Yaakub Bilang begini ke anaknya Belanja ke sana Ketika mereka bertemu Dengan Yusuf Mereka gak kenal Tapi Yusuf Oh Kesini akhirnya kalian Dan mulailah dia Kerjain dalam tanda kutip Makanya Teks ini udah berapa kali Muncul di GPIB Saya serau bilang Ini seperti Menonton sinetron Kisah ini Seperti menonton sinetron Apa jadinya? Saya perpendek Silahkan pulang Dengan catatan Satu orang saya tahan Simeon tidak boleh ikut Sebagai jaminan Kalian pulang Jangan pernah kembali Kalau gak bawa Benyamin Jadi dikasihlah gandum Yang mereka beli Disitu dititipin duit Makin takutlah mereka pas buka Kenapa Benyamin Yusuf mau sekali ketemu Karena satu-satunya Saudara kandungnya Ya Benyamin Mamaknya mereka dua itu Rahel Ya aku punya istri dua ya Leah dan Rahel Aku kayak bercita sekolah minggu nih Sudah Gak boleh balik Jaminannya Simeon Hanya boleh balik Kalau habis kalian punya makanan Hanya boleh belanja lagi Kalau Benyamin kau bawa Tapi dia gak bilang Benyamin Kalau bungsu itu dibawa Karena kau bilang kau punya adik bungsu Dan kau bilang yang satu mati Berlian maksudnya Dan masuk ke teks kita Kelaparan itu luar biasa Mereka harus balik Yehuda bilang gak bisa kami balik Jangan kau suruh kami balik Bagaimana mungkin kami balik papa Papanya namanya Israel atau Yaakub Bagaimana kami balik Nah Jaminannya orang itu bilang Si penguasa itu bilang Harus bawa Benyamin Papa bilang kau bawa aku malapetaka Yusuf sudah mati Kau lagi harus bawa Benyamin Terjadi argumentasi Kalau saudara baca seksama tadi Akhirnya lululah hati Yaakub Oke lah Berangkatlah Tolong lihat ayat yang keempat belas Berangkatlah Kalaupun aku harus kehilangan Benyamin juga Biarlah aku kehilangan Hopeless Ending ceritanya Bapak Ibu baca lah Happy ending sinetron ini Saya kira demikian saja Firman Tuhan ditafsirkan Saya mau ajak saudara lihat Pokok-pokok yang luar biasa Dari kisah ini Pernahkah Yusuf membayangkan Ketika saudara-saudaranya sangat dengki dia Dibuang ke sumur Dibeli oleh para sida-sida atau sodagar Diambil jadi pembantunya Potifar Jadi hebat Dan menguasai semua kekuasaan Potifar Atas izin Potifar Kecuali istrinya Dan digoda dia Dipenjara dia Penjara lagi dia Lalu kemudian menjadi besar Saya mau katakan begini Bapak Ibu tolong lihat Kisah ini luar biasa Apa yang dipikirkan Yusuf Yang dia tahu Kegelapan di sumur Yang dia tahu Dengki banget saudara-saudaranya Yang dia tahu Dia diperlakukan tidak adil Ketika kemudian Tanda kutip Dikerjain istri Potifar Dia bilang Apa lagi ini Tuhan Barangkali Tapi Yusuf Tidak pernah menduga Rencana Tuhan Andai kata Yusuf tidak jadi Pembesar di Mesir Saudara tidak akan Menemukan kisah Enam ratus ribu Orang Israel Keluar dari tanah Mesir Dipimpin oleh Musa Kalau Yusuf Tidak menjadi penguasa Di Mesir Sepertinya Turunan Abraham Berhenti di Yaakub Kenapa Mati semua Dan saudara Tidak akan menemukan Pernyataan Ala Abraham Ala Isaac Stop Karena Yaakub tidak ada kisah Mati Karena kelaparan Saya mau katakan hal yang pertama Dari perspektif Yusuf Penderitaan Penderitaan Aku mengalami ketidakadilan Dari perspektif Dari perspektif Allah Rancanganku Rancangan Damai Sejahtera Ini yang pertama Yang kedua Perbuatan jahat Saudara-saudaranya Adalah perbuatan Biadab Yang dilakukan oleh Orang sedara Sedara loh mereka Walaupun tidak sekandung Menghancurkan Adiknya loh Karena Kecemburuan Soal Lebih sayang Papaknya ke adiknya Daripada kami Dan mereka jual Kesalahan besar Mereka buat Rencana jahat Mereka lakukan Semua dipersiapkan Luar biasa Matang Mereka Tidak pernah Paham Bahwa justru Dari perkara Kurang ajar itu Biadab itu Luar biasa Jahat itu Justru Yusuf menjadi Penyelamat mereka Ketika Kelaparan terjadi Hal kedua Saya mau katakan Kesalahan Dan petaka Yang terlanjur Dibuat oleh Saudara-saudaranya Tolong lihat Najpemimpin Dalam segala perkara Alat turut bekerja Untuk mendatangkan Kebaikan Hal yang terlanjur Sekalipun Maaf Menggunakan kata ini Dari tadi muncul Sebiadab apapun Yang mereka buat Kalau Tuhan Turut campur tangan Ending-endingnya Bisa kebaikan Jahat banget Rencananya Tapi alat Turut bekerja Dalam segala sesuatu Termasuk Kejahatan mereka Akhirnya Yusuf jadi Penguasa Dan karena itu Mereka tidak Kelaparan Yang ketiga Bapak Ibu Dari perspektif Yaakub Atau Israel Saya sudah Kehilangan Yusuf Sekarang Saya akan Kehilangan Benyamin juga Karena si Penguasa Sombong Di Mesir itu Padahal Anaknya ini Yusuf Minta Supaya Hanya boleh Belanja lagi Kalau anak Bung Suku ada Berargumentasi Dengan Yehuda Dan Yehuda Bilang aku Jaminannya Papa Berargumentasi Luar biasa Lalu Lalu kemudian Yaakub Menyerah Dan bilang Begini Sudahlah Bawa Sajat Benyamin Kalaupun Aku harus Kehilangan Biarlah Aku Kehilangan Yaakub Bilang Kalau Aku Kehilangan Biarlah Aku Kehilangan Itu Perspektif Yaakub Tapi Bapak Ibu Yang sudah Tahu Ending Ceritanya Dan Saya Kita Mendapatkan Satu Filosofi Yang Menarik Engkau Melepaskan Sesuatu Bukan Berarti Kehilangan Justru Mendapatkan Sesuatu Andai Kata Dia Genggam Terus Itu Benyamin Dan Dia Tidak Izinkan Benyamin Itu Untuk Pergi Sangat Mungkin Kisahnya Akan Berbeda Tapi Ketika Dia Rela Melepaskan Benyamin Dia Mendapatkan Yang Lebih Besar Lagi Yaitu Pemulihan Yang Sedang Disiapkan Alat Saya Mau Katakan Hal Yang Ketiga Acap Kali Orang Kehilangan Sesuatu Menyebut Tentang Selesailah Segala Sesuatu Tetapi Sesungguhnya Kehilangan Sesuatu Bisa Berarti Memperoleh Yang Lebih Besar Dan Luar Biasa Yang Dirancangkan Tuhan Karena Itu Saya Mau Tutup Bapak Ibu Firman Tuhan Ini Untuk Mengatakan Begini Kepada Sudara Tema Kita Di Sabda Guna Dharma Merangkul Dan Memulihkan Barangkali Maksudnya Allah Merangkul Dan Memulihkan Atau Yusuf Merangkul Dan Memulihkan Saya Mau Katakan Begini Merangkul Dan Memulihkan Tidak Instan Ternyata Semua Proses Dilalui Nampak Suram Nampak Tidak Indah Tetapi Rupanya Kalau Orang Cuma Terpaku Pada Satu Sudut Pandang Dan Tidak Berupaya Melihat Sudut Pandang Yang Lain Yaitu Sudut Pandang Allah Kita Akan Terus Mengatakan Tak Indah Itu Adalah Kemalangan Tak Indah Itu Adalah Kehanjuran Tak Indah Itu Sesuatu Yang Membawa Kepedihan Sebaliknya Justru Dari Perspektif Allah Tuhan Bisa Menggunakan Yang Tidak Indah Itu Menjadi Sesuatu Yang Luar Biasa Tadi Saya Bilang Terakhir Ini Terakhir Sekali Ibu Ibu Pernah Bikin Saya Sudah Tidak Menemukan Sekarang Setahu Saya Mama Saya Yang Pernah Melakukannya Generasi Mama Aku Tidak Tau Generasi Mama Yang Lain Yang Yang Kain Baru Dikasih Bundaran Yang Rotan Dikasih Span Langsung Tegang Kainnya Baru Dikasih Apa Sih Kali 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 Suntus Jadi Bunga Yang Indah Apa Namanya itu Apapun Itulah Ibu Aku Gak Tau Namanya Bapak Ibu Bisa Bayangkan Anaknya Di bawah Lagi Main Bola Kecil Semacam Bola Kasti Dan Kelereng Itu Mamaknya Di Atas Lagi Duduk Dan Menyulam Itu Anaknya Nanya Bikin Apa Bunga Dan Kupu Kupu Sudah Pernah Dengar Kisah Ini Oh Kata Anaknya Ketika Perjalanan Mulai Sudah Mau Pertengahan Anak Tanya Mama Sudah Hampir Jadi Kok Berantakan Mana Bunga Kupu Kupu Ternyata Dibawa Tidak Seindah Di Atas Elek Makin Lama Sudah Sudah Mau Rampung Sabarlah Mama Jelek Kok Bunga Kupu Kupu Kaya Gitu Berantakan Dibawa Lalu Mamanya Bila Sudah Sudah Selesai Anaknya Lihat Begini Makin Bang Tanya Mama Itu Bukan Bunga Dan Kupu Kupu Itu Kapal Perang Yang Hancur Jelek Banget Dan Berantakan Sabar Sayang Dia Ambil Anaknya Kasih Duduk Di Pangkuannya Duduk Baru Anaknya Disuruh Lihat Pas Anaknya Lihat Dari Atas Wow Bunga Dan Kupu Kupu Mama Acaw Kali Perspektif Kita Cara Pandang Kita Berantakan Kita Bilang Tidak Indah Seperti Kisah Yusuf Kisah Sudara Sudaranya Tapi Dari Sudut Pandang Tuhan Dia Tidak Pena Merancangkan Kecelakaan Selalu Ada Bunga Dan Kupu Kupu Saya Mau Tutup Sudua Kali Bilang Begini Kepada Bapak Ibu Tidak Indah Hidup Sudara Berantakan Rasanya Kacau Balok Jalani Saja Tuhan Belum Selesai Merenda Hidup Jalani Saja Karena Acap Kali yang Engkau Lihat Dari Bawa Endingnya Engkau Tidak Tau Karena Yang Paling Tau Ending Akhir Adalah Tuhan Dan Itu Selalu Indah Pulang Dengan Senyum Jalani Ketidak Indahan Itu Karena Kita Tau Keindahan Yang Sesungguhnya Sedang Tuhan Siapkan Selamat Menikmati Rangkulan Dan Pemulihan Tuhan Dengan Cara Yang Tidak Nyaman Sekalipun Tuhan Berkati Bapak Ibu Haleluya Amin